Intro Halo teman-teman, nah pada soal berikut ini tentukanlah turunan dari fungsi PX sama dengan akar X pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari X kuadrat Nah maka untuk menentukan turunannya, untuk memudahkan kita, kita harus ubah bentuk akar ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat Nah perlu kita ingat, pada bilangan berpangkat dan bentuk akar, jika diberikan bilangan berpangkat dari akar pangkat N dari A pangkat M maka itu dapat kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi A pangkat M per N Sehingga dengan menggunakan sifat ini, akar pangkat dari X pangkat 3 berarti disini itu akar pangkat 2 karena tidak dituliskan Maka ini dapat kita ubah menjadi X pangkat 3 per 2 ditambah, nah untuk akar pangkat 3 dari X kuadrat itu bisa kita tuliskan menjadi X pangkat 2 per 3 Nah karena kita sudah peroleh fungsi PX dalam bentuk bilangan berpangkat, sehingga kita tinggal tentukan turunannya dengan cara P aksen X Nah maka kita menggunakan rumus yang ini, tinggal kita substitusikan Maka untuk X pangkat 3 per 2 itu menjadi 3 per 2 Ya kan, dikali A nya itu 1 berarti dikali X pangkat 3 per 2 dikurang 1 Kemudian ditambah, nah untuk X pangkat 2 per 3 itu menjadi 2 per 3 X pangkat 2 per 3 dikurang 1 Ya kan, maka ini menjadi sama dengan 3 per 2 dikali X pangkat 3 per 2 dikurang 1 Nah satunya ini kita ubah menjadi 2 per 2 Sehingga 3 per 2 dikurang dengan 2 per 2 itu hasilnya setengah Ya kan, atau 1 per 2 Ditambah 2 per 3 dikali X pangkat 2 per 3 dikurang 1 Nah satunya ini kita ubah menjadi 3 per 3 sesuai dengan penyebut di sini Maka 2 per 3 dikurang 3 per 3 itu hasilnya negatif 1 per 3 Ya kan, 1 per 3 Nah kemudian ini tinggal kita ubah kembali ke dalam bentuk akar Sesuai dengan sifat ini tadi Ya kan, sehingga untuk 3 per 2 X pangkat setengah itu menjadi 3 per 2 X pangkat setengah itu adalah akar X Ditambah 2 per 3 Nah untuk X pangkat negatif 1 per 3 itu bisa kita ubah Kedalam bentuk bilangan berpangkat positif Ya kan, maka ini menjadi dikali 1 per X pangkat 1 per 3 Ya kan, nah Kemudian X pangkat 1 per 3 nya itu kita ubah Ya kan, ke dalam bentuk bilangan Bentuk akar Nah maka 3 per 2 dikali akar X itu dapat kita tuliskan menjadi 3 akar X per 2 ditambah 2 per 3 Dikali X pangkat 1 per 3 itu menjadi 3 dikali akar pangkat 3 dari X Ya kan, sehingga Ini adalah P aksen X nya Sehingga kita peroleh turunan dari P X itu adalah 3 akar X per 2 ditambah 2 per 3 Dikali akar pangkat 3 dari X Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!